Sekjen PDIP tepis kabar 5 kader tengah diseleksi jadi Capres, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Justianto menepis kabar yang beredar bahwa PDIP tengah menyeleksi 5 kader sebagai calon presiden, Capres. Hasto mempertanyakan dari mana isu atau kabar tersebut berasal. Info dari mana lima, enggak benar itu kabar, kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Hasto menegaskan bahwa terkait pencapresan adalah ranah kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung kembali soal pernyataan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani bahwa nama Capres sudah dikantong Megawati. Sudah dan Mbak Puan pun juga sudah tegaskan pada tanggal 9 Januari di pengarahan BIMTEK. Mbak Puan tegaskan nama sudah dikantong Ibu Mega, katanya. Berkelakar, Hasto menambahkan bahwa kabar yang beredar soal nama-nama Capres di seleksi itu sudah lampau. Itu berita tahun 2022, Sahut Hasto. Capres Urusan Guwe, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyatakan tak akan mengumumkan calon presiden yang akan diusung PDIP pada peringatan HAT ke-50 PDIP, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Megawati mengatakan, ia awalnya heran karena banyaknya media mau meliput acara ini karena ia disebut-sebut bakal mengumumkan Capres PDIP pada hari ini. Yang daftar 150. Jangan lupa lawyer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.